Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, kali ini saya ada pemasangan perdam pelapon di mobil Honda Brio Nah tapi kali ini saya akan lebih ke video tutorial cara bongkar pelapon Cara bongkar pelapon ya bosku Jadi barangkali kalau memang bosku ingin pasang perdam pelapon sendiri Mudah-mudahan terbantu dengan video ini Sebelumnya saya minta maaf bosku kalau pengambilan gambarnya kurang rapi atau posisi kameranya itu gerak-gerak Mohon dimaklum ya karena saya juga masih pemula Saya ambil gambar sendiri, edit sendiri, ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi Buat yang belum subscribe, saya minta dukungannya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik Dan yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti dari awal channel spesies perdam mobil Saya ucapkan terima-terima kasih banyak buat supportnya bosku Video ini durasinya lumayan agak panjang karena memang tutorialnya dari awal Sedetail mungkin lah biar si bos bisa praktikan sendiri bagi yang ingin pasang perdam sendiri Langkah pertama bosku bisa membuka handle tangan dulu ini Ini handle tangan ini cukup pakai obeng plus Dan ini dibuka tutup covernya cukup pakai obeng min saja Nanti sudah bisa terbuka Sebelum ini kenalkan dulu ini yang saya video ini namanya Pak Ari Nah Pak Ari ini dia spesialis body repair Dulu dia kerja di auto 2000 itu sekitar 15 tahun Sekarang kita berjalan sama-sama Jadi pada saat saya ada kerjaan perdam, beliau bantu saya Begitupun juga pada saat dia ada pekerjaan body repair Saya juga membantu Nah langkah kedua ini Pisor bosku Pisor ini menggunakan kunci bintang Kalau tidak ada kunci bintang bosku bisa menggunakan obeng min Jadi ini bautnya itu bisa dua Bisa dua bisa pakai obeng Apa kunci bintang bisa juga pakai obeng min Nah sekarang ini pengait-pengait pisornya bosku Ini cukup dicongkel pakai obeng min dari sisi kiri Sisi kanan ini kanan kiri Dia sudah ada tempat untuk mencongkel Untuk gantungan pisor ini Jadi cukup ditekan ke dalam Ditahan sebelah Sebelah lagi juga ditekan Sambil ditarik ke bawah bosku Ini cukup mudah Nanti bosku bisa praktekkan sendiri Untuk kaca ini Kaca sepion tengah ini Cukup menggunakan obeng plus Ini ada tiga baut Cukup mudah bosku Terima kasih telah menonton! Untuk karet-karet pintu Dilepas semua bosku Dari mulai pintu depan Pintu penumpang Sampai pintu bagasi Itu dilepas Nah selesai sudah lepas Ini pilar Pilar depan juga dilepas Untuk lampu tengah Atau lampu kabin tengah ini Dicongkel Menggunakan yang gunting lancip Biar tidak lecet Mikanya bosku Dan ini Cukup pakai obeng kembang bosku Tapi apabila obeng kembang ini keras Nah kebanyakan ini Untuk mobil brio ini Keras ini pakai obeng Bisa pakai kunci 8 Kunci shock 8 Atau kunci pass 8 Pintu penumpang Kalau sudah copot Jangan lupa Soketnya dilepas Untuk sekarang Membuka baut sheetbell Ini buat sheetbell ini Menggunakan kunci 14 Bisa menggunakan kunci rimpas Atau kunci shock Oke bosku Untuk ini Untuk membuka pilar Kalau membuka pilar Sebelah kiri Berarti cukup Sebelah kiri saja Yang sebelah kanannya Tidak usah Nah jadi Pilar depan Yang ada sheetbell Sama Pilar yang paling belakang Itu pilar Bagian bagasi Untuk membuka pilar Cukup tarik dari atas Jangan takut patah Karena ini hanya Kuncian saja Tapi tetap Secara berhati-hati Nah sekarang Membuka pilar bagian belakang Bagian di bagasi Ini bosku ini Dilepas juga Tapi jangan lupa Lepas karet-karetnya dulu Hati-hati Kotor Kena pelaponnya Terima kasih telah menonton! Ini bisa dilihat Ini bisa dilihat Bosku Cara membuka pilarnya Ini cukup ditarik Bagian atas Lalu bagian bawah Lebih enak sih Di bagian bawah dulu Yang dilepasnya Karena ini cukup mudah Bosku Sama kayang depan Hanya kancing-kancing saja Jangan takut patah Tapi tetap Harus Sediakan Kancing-kancing dulu Jadi apabila kancingnya ada yang patah Sudah punya cadangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang bosku Kalau pilar yang kiri dibuka Berarti yang kanan Gak usah dibuka Jadi biar tidak terlalu banyak yang dilepas Nanti dilepas pelaponnya Cukup ditarik dari samping saja Ini sudah turun Dan untuk membuka ini Kancing bisa menggunakan gunting Menuh hati-hati Jangan sampai putus Kancingnya Kancingnya ada tiga ini Di bagian tengah satu Di bagian belakang itu dua Nah kalau sudah lepas semua Tinggal digeser ke samping atau ke kiri secara perlahan-lahan Bosku Matematis ini pelapon turun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya pakai perdam Glass Wool Perdam Amonium Foil Untuk perdam panas Perdam Glass Wool Untuk perdam suara bising ketika hujan lebat Supaya cepat videonya Ini Amonium Foil Sudah dipasang Depan Belakang Bosku Jadi tinggal dilapis Bahan Glass Wool tapi ingat untuk ketebalannya ini tidak boleh lebih dari 10 mili kalau lebih lebih dari 10 mili nanti pasang pelafonnya lagi susah nah ini ini sudah saya pasang pedang bahan glass full itu bagian depan tinggal yang bagian belakangnya seperti ini bosku bahan enggak punya cuman saya memakai yang warna hitam nah ini yang sudah dipasang nih bagian belakang sudah dipasang ini saya sengaja tidak terlalu mepet ke samping karena kalau terlalu mepet mepet ke samping itu akan sulit pemasangan perdam pelafonnya kembali jadi disisakan minimal 10 cm dari samping bahan glass fullnya ini kalau ada celah-celah seperti ini bosku ini harus diisi diisi lagi perdama almonium foil jadi selagi masih bisa dipasang atau dimasukkan perdam sebisa mungkin pemasangan perdama almonium foilnya gitu rapat gitu memaksimalkan pemasangan nah ini bagian tengah-tengah juga diselipin aluminium foil ini tidak perlu dilem karena memang sulit di posisinya jadi di cukup dimasukkan saja saya jamin aman tidak akan berisik om mau ditempelnya oh boleh 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 di sini aja di apa terserah Oh di sini aja nih letak ini kecampe ya ya lapnya nih lapnya nih oke jadi nggak ngosak iya bagus sih tahan air lah bahan vinil ya kita usi tuh global online oh iya banyak juga saya cacah henshin ini ya kasih siap nanti saya posting di youtube ya boleh om nanti saya komen juga siap siap ya siap 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 ya langsung kanan patah Ki, kanan patah Terus, terus Siap, hati-hati di jalan